Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Steven Yeun yang sudah tidak lagi join MCU untuk Project Thunderbolts memerankan Sentry ya teman-teman Wah apalagi udah evening banget nih, Steven Yeun akan memerankan Sentry namun ternyata gak jadi atau dibatalkan oleh Marvel Studios ya teman-teman Wow, ini jadi membuka nih kesempatan untuk aktor-aktor Hollywood lainnya yang mungkin bisa memerankan Sentry di film Thunderbolts yang akan rilis 2025 katanya ya teman-teman Nah disini kan banyak banget nih, kemarin pro dan kontra memilih Steven Yeun, artis asian untuk memerankan karakter Sentry yang memang lookingnya di komik itu adalah orang ras kulit putih dan memiliki rambut berwarna blonde atau warna pirang itu ya teman-teman Nah menurut kalian kes siapa nih yang cocok untuk memerankan karakter Sentry ini guys, setelah Steven Yeun tidak lagi memerankan karakter ini dan dibatalkan Bagi kalian yang belum join grup Spoiler Telegram Jokastoy segera gabung ya, link invite grupnya aku pindah di kolom komentar dan jangan lupa follow official account TikTok dan di Instagram Jokastoy Jadi tepat satu hari yang lalu beredar kabar dan berita ya teman-teman di portal berita elektronik yang menyatakan bahwa Steven Yeun itu sudah keluar dari proyek Marvel MCU Thunderbolts dan tidak lagi memerankan Sentry Padahal beberapa bulan yang lalu sudah dikonfirmasi nih oleh director dari film animasi Invincible yang berkata bahwa aktor Steven Yeun ini yang terkenal dari lakonnya di series The Walking Dead itu sedang fitting baju Sentry gitu ya guys Karena memang Steven Yeun ini adalah dabber atau pengisi suara ya dari karakter utama animasi kartun Invincible ya guys Dan hal ini cukup membuat orang-orang shock juga ya termasuk aku juga nih yang udah nunggu gimana nantinya Steven Yeun bisa memerankan karakter Sentry ini ya Dimana semua orang menolak nih dengan cashnya sebagai Steven Yeun dan meremehkannya gitu ya teman-teman Tapi ternyata memang Steven Yeun ini tidak jadi memerankan karakter Sentry ya guys Dilansir dari portal berita elektronik Variety, Steven Yeun itu mengkonfirmasi langsung dengan Variety ya Bahwa dirinya sudah keluar atau step out exit ya dari Marvel MCU Project Thunderbolt khususnya karakter Sentry ini Memang dari pihak Marvel sendiri tidak ada konfirmasi resmi ya tentang keterlibatan Steven Yeun menjadi karakter anti-hero atau villain juga bisa Hero juga bisa di Sentry ini ya teman-teman Karena memang hal ini masih dirahasiakan Cuma memang yang namanya leak, bocoran, dan rumor adalah kebenaran yang tertunda gitu ya teman-teman Sehingga memang Steven Yeun sangat mengharapkan sekali Semoga aja ke depannya ia bisa ikut proyek gabung MCU dengan karakter yang berbeda tentunya ya guys Dan katanya sih ini juga didukung dengan faktor schedule atau jadwal yang tidak tentu Dan agak bertabrakan ya dengan proyek animasinya Steven Yeun yaitu Invincible ya teman-teman Karena memang dia adalah pengisi suara dari karakter utama si Invincible itu Steven Yeun juga berkata ya pastinya sutradara Thunderbolt yaitu Jack Scherrier Akan melakukan hal yang terbaik ya dalam membuat film ini ada atau tidaknya dirinya di proyek film Thunderbolts MCU Harusnya sih Steven Yeun itu masih bisa ya ikut proyek Thunderbolts ini memerankan Sentry ya Jika tidak ada mogok pekerja aktor dan pekerja penulis Beberapa bulan yang lalu ya WGA Strike dan juga SAG After Strike itu ya teman-teman Karena kan adanya mogok pekerja itu beberapa proyek Marvel MCU itu berhenti ya guys ya Nah beberapa proyek lain juga ada yang masih berlanjut Karena tidak terafiliasi dalam MCU proyek multiverse saga itu ya guys Sehingga Marvel Studios MCU pastinya hanya ada dua pilihan ya Apakah memang akan nge-cast orang lain untuk karakter Robert Reynolds atau Sentry ini Atau memang menghilangkan karakter ini ya Tapi kalau untuk menghilangkan karakternya gak mungkin ya Karena memang Robert Reynolds atau Sentry ini akan jadi anti-hero Dan nantinya akan bertarung nih dengan para Thunderbolts lainnya ya Jadi awal-awal dia ini akan bisa dikendalikan Namun ternyata akhir-akhir tak terkendalikan Tentunya oleh pemimpin CIA yaitu Valentina Allegra de Fontaine ya guys Karena Thunderbolts ini akan featuring banyak anti-hero atau villain Yang nantinya berada di bawah arahan Dan juga kelompoknya si Valentina Allegra ini ya teman-teman Ada Yelena Belova, ada Red Guardians, ada Bucky Barnes atau Winter Soldier Dan juga ada Ghost, Taskmaster, dan juga US Agent Dalam misi mereka pergi ke Pulau Celestial Diamond Oke ada beberapa aktor nih ya yang menjadi top of the top fancast Untuk menggantikan Steven Yeun Memerankan karakter si Robert Reynolds atau Sentry ini ya teman-teman Menurut kalian, kalian suka yang mana nih? Atau cocok yang mana nih? Menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Ini dia daftar nama-nama cast Sentry versi Fans Marvel Yang pertama ada Alexander Skarsgård ya guys Dari lookingnya sendiri udah mirip banget dengan Sentry atau Robert Reynolds versi komik ya Berbadan besar, tinggi, dan memiliki rambut pirang atau blonde gitu ya guys Menurut kalian apakah cocok nih Alexander Skarsgård Yang menjadi pemeran utama di film Tarzan Kemudian ada Alan Richson Yang memerankan karakter Hulk di series DC Titans Alan Richson ini juga sangat mirip ya Dengan lookingnya Sentry di versi komiknya Dan kualitas aktingnya Alan Richson itu gak usah main-main lagi ya guys Kemudian ada Ryan Gosling Pemeran Ken di Barbie guys Katanya si Ryan ini juga dapat offering nih Atau semacam penawaran karakter MCU yang akan dia perankan Kata orang sih mengacu ke Sentry ya Tapi kalau kata aku karena Ryan Gosling ini asli Canadian Mungkin aja dia akan di cast menjadi vindicator Leader dari tim hero mutant Alpha Flight Mungkin aja ya guys Wah pasti keren banget ya Kalau sampai Alpha Flight beneran muncul di MCU Segera ya dengan Ryan Gosling ini Karena kan sekarang sedang multiverse saga Dan akan berlanjut ke mutant saga di MCU pas berikutnya Kemudian ada yang ngefancas lagi Yang gantiin Stevenian Sentry ini adalah Henry Cavill Kalau Henry Cavill gak usah ditanya lagi ya Tapi menurut aku agak kurang cocok ya Henry Cavill Karena kan memang Robert Reynolds atau Sentry ini Sifatnya di komik ini kan memiliki Kepribadian ganda, dimensias, krizofenia Dan sedikit gila gitu ya Jadi agak kurang bisa nih kalau diperankan oleh Henry Cavill ya Mengingat peran-perannya terdahulu Yang menurut aku tidak mengacu ke hal-hal dan poin tersebut Jadi mungkin Henry Cavill kalau mau join MCU Bisa karakter superhero lainnya ya Mungkin Hyperion Atau Captain Britain Atau bisa juga The Beyonder Di Multiverse Saga Wah sangat disayangkan banget ya temen-temen Ternyata Stevenian itu tidak jadi memberankan karakter Sentry Di MCU Thunderbolt Semoga Marvel menemukan karakternya yang bagus ya guys Jujur aku hype banget ya Untuk karakter Sentry atau Robert Reynolds ini Di film Thunderbolts ya temen-temen Karena kan semua karakter Thunderbolts itu kan kita sudah tahu ya Anti-vilain atau hero-heronya pernah muncul di MCU nih Nah sedangkan Robert Reynolds atau Sentry Ini kan memang debut pertama kali di film Thunderbolts ini ya Dan katanya juga ada songbird nanti di film Thunderbolts Wah gila keren banget ya Ada hero-hero baru di MCU ini guys Jadi semoga MCU dapet nih ya Pemeran si Robert Reynolds Sentry ini ya Jangan sampai dihapus karakternya Oke guys jadi itu ya beberapa fancast Dan juga seputar info nih Untuk Stevenian yang sudah batal Memberankan Sentry di Thunderbolts Kita tunggu aja ya ini Thunderbolts ini Akan nge-cast siapa nih Marvelnya untuk Sentrynya ya Karena akan mulai syuting tahun ini Dan dijadwalkan rilis katanya Akhir 2025 atau awal 2026 gitu ya guys Oke temen-temen semuanya Itu dia ya informasi dari aku Semoga bisa menghibur kalian semuanya Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tune and stay watching Sampai jumpa semuanya And bye-bye See you next time Sub indo by broth3rmax